Intro Kembali lagi di channel CGI, Cuan Gaming Indonesia Di video kali ini kita akan bahas mengenai League of Ancient lagi guys ya Jadi disini kita akan bahas update perkembangannya Kemudian nanti akan saya umumkan terkait dengan giveaway Eloatoken kemarin Yang sudah saya adakan di video pertama terkait dengan League of Ancient ini Nah sebelum saya terjun ke kontennya Jadi perlu saya beritahukan dulu bahwa giveaway Eloatoken Nanti itu akan kita pilih pemenangnya Kemudian jika sudah terpilih nanti akan saya hubungi langsung via Discord Kemudian untuk saya validasi juga apakah sudah bergabung dengan channel dari League of Ancient ini Dan apabila sudah nantinya itu akan saya kasih keterangan ya Atau mungkin saya berikan arahan bahwa Eloatokennya itu akan bisa diberikan setelah TGE atau Token Generation Event Nah jadi setelah TGE nanti tokennya baru akan bisa meminberikan Karena memang itu juga kesepakatan dari developer Yang mana token untuk saat ini itu tidak bisa didistribusikan terlebih dahulu Bahkan ya yang mungkin sudah kalian dapatkan dari referral di website ini Ya yang mungkin sudah kalian dapatkan disini Itu tidak bisa langsung kita withdraw guys Nah jadi withdrawnya ini apabila sudah terschedule ya nantinya Dan untuk pemenangnya Jangan khawatir nanti itu akan saya catat terlebih dahulu Kemudian nanti bisa saya bagikan ketika sudah TGE Ataupun jika kalian terpaksa nih ya Jadi terpaksa kepepet misal butuh dana atau BU Boleh sampaikan ke mimin misal kalian mau minta dalam bentuk cashnya aja Nah itu boleh ya Jadi untuk hadiahnya nanti itu adalah 1000 LOA Untuk 2 pemenang Yang mana berarti masing-masing itu akan memperoleh 500 ya Jadi masing-masing itu akan memperoleh 500 LOA Yang mana berarti 500 LOA itu setara dengan 25 dolar Apabila kalian menggunakan harga 0,05 ini Nah jadi itu adalah harga setara dari 500 LOA itu Nah namun apabila kalian melihat potensi dari game ini Dan kemudian pilih yaudah min saya hold aja tokennya sampai TGE Nah itu menurut saya keputusan yang tepat Kenapa? Karena ketika nanti ini listing guys ya Ini catat ketika ini listing Harganya itu pasti tidak akan segini ya Saya yakin harganya itu tidak akan segini Yang mana kemungkinan apabila nanti pas listing itu jadi 0,1 Atau bahkan 0,2 ya Atau bahkan bisa sampai 0,5 Jadi 500 LOA itu bukan lagi setara dengan 25 dolar Bahkan bisa setara 50 dolar bertambah 2 kali lipat Atau malah bisa jadi 500 dolar guys Nah jadi itu adalah investasi juga Buat kalian pemenang dari giveaway LOA token ini Nah sebelum saya umumkan ya Jadi saya perlu sampaikan sedikit update terkait dengan League of Fension ini Yang mana mungkin yang belum tahu bahwa Channel CGI itu dipercaya sebagai official ambassador ya Untuk LOA dari Indonesia ya Salah satu dari Indonesia Yang mana disini Kenapa Mimin itu meminta untuk kalian join Discord LOA Karena disini ada MMR ranking ya Yang mana MMR ranking ini adalah persaingan guys Persaingan antar ambasador ini ya Dari seluruh dunia nih Jadi bukan hanya Indonesia dan Asia aja Bahkan ada dari Jerman, dari USA Kemudian dari Spanyol dan lain-lain ya Jadi banyak sekali nih konten kreator Kemudian influencer dan lain-lain disini Itu terlibat dalam membangun projek LOA ini Nah jadi semakin banyak Kalian join Discord LOA dengan link Discord yang ada di deskripsi ya Maka akan semakin tinggi ranking dari channel CGI Di dalam ambasador MMR ranking ini Nah disini tuh bisa kita cek secara real time guys Untuk perolehan dari CGI ya Nah ini sudah ada 241 invite ya Yang mana sebenarnya ada 281 Namun 16nya live 24 fake Jadi total ada 241 Yang mana disini juga sudah termasuk lumayan untuk perolehannya Tapi Mimin masih merasa belum puas guys Nah belum puasnya kenapa? Ya karena player-player di Indonesia itu sangat banyak sekali ya Jumlahnya warga Indonesia itu sangat banyak sekali Apalagi komunitas NFT gamenya Itu termasuk yang terbesar juga di dunia ya Yang mana disini harapan saya itu bisa mencapai Angka 500 atau 1000 guys Untuk jumlah invite ini Dan juga bisa saya cek di farmer kiri hore ya Di farmer kiri hore itu member dari channel telegramnya Bahkan mencapai hampir 3000 saat ini Yang berarti bahwa perolehannya ini masih belum ada 10% nya guys Nah jadi disini saya minta ya Mimin minta bantuannya support kalian semua Ya ini demi Indopred guys Jadi demi Indopred nih ya Buat kalian dukung channel CGI di realm ambasador dari LOA ini Supaya apabila kita bisa mendapatkan peringkat yang tinggi ya Di realm ambasador ini Nantinya Mimin itu bisa dipercaya terus ya Untuk menjadi ambasador game ini Kemudian bisa mendapatkan benefit kemungkinan nanti NFT asetnya Dan lain-lain Yang mana itu juga nanti akan saya giveaway-kan kepada viewer-viewer dari channel CGI ini Nah itu sudah pasti guys ya Sudah pasti saya janjikan nantinya ya Apabila ada yang saya peroleh dari sini Baik itu NFT aset Ya mungkin kalian sudah mengenal channel ini ya Sudah follow atau subs dari awal Bahwa saya juga sering membuat giveaway apabila memang diberi ya Diberi gratis oleh developer ataupun mereka promosi Nah itu juga akan kembali ke viewer atau member dari channel CGI ini Nah itu adalah bentuk rasa terima kasih saya kepada kalian semua guys Yang sudah support selama ini Jadi saya itu pengen setiap ada NFT game baru Ya itu selalu bisa memberikan giveaway Memberikan giveaway kepada semuanya Supaya yang mungkin belum mampu untuk bermain Itu bisa tetap bermain ya Tanpa perlu mengeluarkan dana yang terlalu besar Nah lalu update terkait dengan League of Ancient ini itu seperti apa sih Nah ini juga ada update yang mengejutkan guys Bahwa ya ini mungkin yang belum tahu League of Ancient dan Monsta Infinite ya Itu adalah satu kesatuan ya Dalam jaringan Monsta Chain ya Yang mungkin sudah terdengar nih kabar-kabarnya Bahwa mereka akan membuat satu metaverse ya Atau mungkin satu chain Yang mana kedua game ini itu ternyata satu chain ya Nantinya satu corporate atau mungkin satu partner Dan diumumkan juga has been incubated by Monsta Infinite On the blockchain and crypto aspect sejak September 2021 ya Dan benar Jadi mereka itu sudah secara rahasia Bekerja bersama-sama ya Dengan tim yang luar biasa ya And will be co-developing and launching Monsta Chain Nah ini together in order to bring The next number one metaverse in game spy to space reality Nah jadi itu adalah ambisinya ya guys Nah ini juga bisa jadi patokan kalian Pencapaian Monsta ini sekarang seperti apa ya Pencapaian Monsta sekarang seperti apa Kemudian bagaimana mereka itu bisa ada di tahap saat ini Dan itu bisa tercermin dari apa yang dipersiapkan juga oleh League of Ancient ini Ya dari segi community-nya Nah ini sudah sangat masif sekali untuk community-nya Bahkan ya ini bahkan token-nya masih dalam tahap private sale Ya pre-sale belum TGI bahkan belum ya Namun komunitasnya sudah menurut saya cukup besar sekali guys Potensinya untuk League of Ancient ini Karena memang ambisi dari developer adalah Membuat salah satu ya Genre MOBA game di jaringan blockchain ini Menjadi yang terbesar ya dan ini adalah ambisi dari seluruh timnya Dan kita harap memang nantinya bisa menjadi MOBA game ya Dengan jumlah player yang masif Kemudian ekosistem yang sehat ya dan earning yang balance Supaya game ini bisa berjalan dalam waktu yang cukup panjang atau long term game ya Nah itu harapan kita semua Nah kemudian update berikutnya terkait dengan ranking ini mungkin sudah saya bahas di white paper pertama ya Jadi ada sentinel untuk rank yang paling awal Nah ini mungkin kalau kalian ya warrior lah Ya ini warrior kalau di ML ya Dan ada overlord Jadi overlord ini mungkin di ML ya Mythical Glory lah Nah ini jadi ranking sistemnya Kemudian untuk event-event referral ya Jadi event-event referral itu juga sering banget Kita tiadain ada 3 kali selama 2 jam dan lain-lain Nah itu supaya menambah semangat kita ya Dalam mempromosikan LOA ini Supaya komunitasnya itu jadi lebih besar guys Dan sebelum tokennya rilis Kemudian sebelum NFT-nya dijual Itu sudah banyak yang mengantri nih nanti untuk League of Ancient ini Nah lalu disini ada stiker telegram Kemudian ini untuk pemberitahuan stopping referral Cuma 1 jam Nah mungkin ada sedikit pemenaran server atau mungkin yang lain Kita kurang tahu Nah kemudian untuk pengumuman welcome new player Nah disini juga sudah ada gambar-gambarnya nih guys Nah ini bisa kalian promosikan ya Kalian gembor-gemborkan Gunakan link referral kalian ya Jangan lupa Kalian gunakan link referral kalian ini ya Jadi kalian copy Kalian ajak semua teman-teman kalian ya Supaya kalian itu juga bisa dapat cashback 10 LOA coin ya Setiap satu member yang kalian ajak Nah disini ini gunanya dari referral ini Nah apabila kalian yang belum join Mau pakai referral Mimin juga itu silahkan ya Jadi Mimin tidak menuntut ya Kalian mau pakai atau tidak silahkan Referral ini juga nanti akan saya taruh di deskripsi Nah lalu ada kabar yang mengejutkan juga guys Bahwa di dalam private sale-nya nih ya Jadi mungkin buat yang belum tahu bahwa LOA ini Membuka private sale itu bukan kepada sembarangan orang Nah jadi bukan kepada sembarangan venture Atau sembarangan partner ya Jadi mereka itu benar-benar selektif ya Benar-benar selektif untuk menyeleksi Siapa yang akan menjadi partner mereka Kenapa? Karena tujuannya itu adalah supaya Partner-partner ini itu memang memiliki tujuan Untuk membantu ya Mengembangkan game ini ya Bukan hanya jadi investor Kemudian ketika tokennya itu naik berkali-kali lipat Mereka langsung ngedam Nah jadi private sale ini benar-benar selektif sekali ya Dan ini bahkan sudah mencapai 50 juta dolar guys Dari private sale request Nah Jadi cukup antusias sekali ya Ini pasti Partner-partnernya ya Siapa aja kita belum tahu Karena memang belum diumumkan Karena nanti saya yakin Ketika partnernya sudah diumumkan guys ya Dan private sale-nya itu sudah terisi Itu pasti nanti langsung bakal dilirik ya Oleh player-player mungkin di seluruh dunia Terkait dengan perkembangan League of Ancient ini Nah lalu tadi juga sudah ada Sesi AMA ya Dengan LO Advisor Ada Mr. Jeff Ong Ya disini itu sebagai advisor-nya Leo adalah founder Chief Innovation Officer dari Flexi Room Limited ya Yang mana itu termasuk juga dalam perusahaan besar Dan bahkan sudah listing di Australian Stock Exchange Nah ini perusahaan dari Mr. Jeff Ong ini Dan tadi juga sudah mimin ikuti Dan bahkan sudah sempat bertanya di sana Dan ngobrol dengan Mr. Jeff Terkait dengan bagaimana sih Sistem mengenai earning di dalam game Untuk pemain free-to-play Dan bagaimana membuatnya itu balance Dengan pemain yang memiliki aset skin di dalamnya Jadi bagaimana sistem earning-nya Free-to-play dengan pemain yang invest skin itu seperti apa Apakah ketika bermain itu sama earning-nya Atau ada perbedaan dalam segi Farming atau mungkin minting dari skin-nya Dan lain-lain Nah tadi juga sudah dijelaskan oleh Mr. Jeff Dan juga sudah terjawab ya Dibantu dengan steward ya Jadi dibantu dengan steward Lead content writer-nya juga Untuk menjawab pertanyaan terkait hal ini Nah lalu buat kalian yang masih bertanya guys ya Ada yang masih bertanya Game ini itu kapan bang Kemudian bisa dimainin kapan Terus bisa dibeli kapan NFT-nya Atau bahkan coin-nya bisa dibeli kapan Nah kalau by roadmap ya Untuk di quarter 4 2021 Nanti itu akan ada NFT sale Pre-sale DGE IDO Kemudian listing di beberapa Center Last Exchange ya Itu bahkan di quarter 4 2021 ini Nah jadi untuk persiapan asetnya Itu di tahun ini ya Kalian dicatat Nah kemudian untuk marketplace-nya Itu di tahun depan di quarter 1 Nah yang mana berarti aset yang sudah Kalian beli di tahun ini Itu bisa kalian jual belikan Di quarter 1 2022 Dan game-nya ya Itu beta game-nya itu akan launching Di quarter 3 2022 2022 yang mana berarti Antara bulan Juli, Agustus, September ya Atau mungkin Agustus, September, Oktober ya Di antara bulan-bulan itulah Untuk beta game launch-nya ini Dan untuk public launch-nya Yaitu di quarter 4 2022 Nah ini kemungkinan terburuknya Saya bilang adalah game Baru bisa dimainkan itu di quarter 4 2022 Yang mana berarti masih satu tahun lagi Nah jadi aset yang kalian beli nantinya Di quarter 4 2021 Atau di tahun ini Itu bisa kalian investasikan Kalian perjual belikan Atau kalian farming Atau kalian staking ya Supaya nanti ketika main Di quarter 4 2022 Itu aset kalian akan tetap bertumbuh guys Nah jadi akan tetap menghasilkan ya Menghasilkan LOA token Yang mana tidak ada ruginya Membeli aset NFT di League of Ancient ini Nah jadi itu aja update terkait League of Ancient Nah sekarang kita langsung undi guys ya Jadi langsung kita undi aja ya Kita undi nih Kita copy dulu link Youtubenya Kemudian kita taruh disini guys Ya seperti biasa Kita filter duplicate user Kita include reply Oh gak usah Filternya kita kasih kata giveaway ya Giveaway Exclude backlist user ini gak usah lah Ya jadi kita include katanya giveaway Kemudian kita langsung get aja komennya guys ya Nah ini kalian berdoa aja nih Supaya dapet nih Disini total itu unique komen Ada 58 ya Dengan kata-kata giveaway ini ya Jadi ada cuma 58 guys ya Cuma 58 Ini tumben nih giveaway nya Cuma segini yang ngikut ya Yaudah kita langsung start aja Kita start travel Nah ada GD2 Project Nah ini kita lihat dulu guys Apakah udah subscribe channel CGI ya Wow ada 16 ribu subscriber guys Mantep banget gak ada videonya tapi Nah ini juga ternyata di private guys Sayang sekali ya Di private Jadi mohon maaf GD2 Project Kita skip dulu Another winner kita pick Wah hahaha Jihan Kanaya Waduh ini langganan first comment nih biasanya ya Salam dari Binjai Kita lihat Nah ini channel subscribe channel CGI guys Nah ya berarti valid Selamat ya Jihan Kanaya nih Jadi ID discordnya Muntari 93 Hashtag 9962 ya Kita add dulu di discord guys Kita add friend dulu ya Nah sudah Sudah kita add friend Nah nanti ya Apabila abang nonton video ini ya Jadi apabila abang nonton Karena saya yakin Pasti nonton lah ya Pasti nonton Jangan lupa langsung Comment ya Atau DM aja Telegram nya Biar nanti kita bisa kontek-kontekkan via telegram Atau mungkin Mau via discord Silahkan Nah kita langsung pilih Next winner ya Pemenang kedua Ya jadi disini ada NKZL Kita open dulu Kita lihat Ya channelnya Memfollow atau subscribe Nah ini sudah ada Mantap ya Selamat NKZL Kita cek dulu Discordnya Kita add dulu ya Marble 1175 Oke sudah masuk Ya dan itulah ya Dua pemenang dari giveaway Lowa token ini Jadi selamat Untuk Jihankanaya Dan NKZL Ya Pemenang dari Kemudian giveaway 1000 Lowa token ini Jadi seperti yang saya sampaikan Di awal video ya Nanti akan saya hubungi Kemudian Akan saya tanyakan Apakah bersedia Menunggu TGI nya keluar Untuk bisa saya bagikan hadiahnya Nah jadi gitu aja ya guys Video update terkait Dengan League of Ancient ini Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton Dan tetap support channel CGI Semoga kalian sehat selalu Dan wassalam